Anak aso Jose Mourinho sukses meraih kemenangan saat bertandang ke Stadion Marc Antonio Bentecodi, markas dari Heas Ferro nya. Kemenangan ini membuat AS Roma bisa masuk ke zona Liga Champions setelah berhasil menduduki peringkat keempat dengan torhan 25 poin. Meskipun hasil apik bisa diperoleh AS Roma, tapi penampilan Abraham di laga tersebut cukup mengecewakan. Ia tidak bisa mencetak gol, padahal mendapatkan tiga peluang emas di pertandingan itu. Gol pertama justru milik tim tuan rumah. Heas Ferro nya bisa unggul lebih dulu setelah Davido Wicks membelokan tendangan dari rekannya David Faraoni. Membuat Rui Patricio telat menebak arah bola. Namun di menit ke-36, David Fortuna datang untuk menyelamatkan Roma. Davido Wicks melakukan pelanggaran keras dan langsung mendapatkan kartu merah. Lalu tepat sebelum babak pertama berakhir, Tami Abraham punya kesempatan emas untuk menyamai keunggulan, kalau saja tendangannya lebih tepat sasaran. Untungnya Nicolo Zeniolo berada di posisi yang tepat untuk menyebut pantulan bola dari Abraham yang mengenai tiang. AS Roma pun bisa mengakhiri babak pertama dengan hasil imbang satu-satu. Masuk ke babak kedua, 10 pemain Heas Ferro nya tampil lebih bertahan. Lini pertahanan lawan yang sangat kokoh itu membuat serigala ibu kota baru bisa unggul di menit ke-88. Gol itu dicetak oleh pemain muda Roma, Christian Volpato, yang baru berusia 18 tahun. Ia masuk sebagai pemain pengganti dan bisa menentaskan tugasnya dengan baik. Lalu sebelum peluit panjang dibunyikan, El Sarawi mencetak gol setelah mendapatkan operan dari Volpato. Gol tersebut pun memastikan kemenangan AS Roma. Pemain yang mencuri perhatian di pertandingan itu tentu saja adalah Christian Volpato. Ia dimasukkan di menit ke-57 menggantikan Nicolo Zeniolo. Volpato memberikan penampilan yang mengesankan meski umurnya baru 18 tahun. Ia langsung memberikan kontribusi yang berarti bagi tim di pertandingan tersebut. Meskipun sudah berada di squad sejak musim lalu, ia masih kurang mendapatkan tempat di squad utama musim ini. Pada beberapa pertandingan sebelumnya, Volpato hanya duduk di bangku cadangan. Namun di pertandingan ini, ia seolah memberikan pembuktian kepada Jose Mourinho dengan mencetak gol dan memberikan asisnya ke El Sarawi di babak kedua. Sekaligus membawa AS Roma comeback dan meraih 3 poin sempurna. Sementara itu, Tami Abraham justru menunjukkan penampilan yang mengecewakan setelah membuang banyak peluang emas. Performanya yang bagus di seri A musim lalu memang pantas diapresiasi dan pantas untuk dipanggil ke timnas. Namun musim ini lain cerita. Gaya permainan Jose Mourinho yang minim kreativitas memang bisa jadi alasan mengapa dirinya sulit untuk menciptakan gol. Tapi di pertandingan itu, justru tercipta beberapa peluang dan ia bahkan mendapat 3 peluang emas. Dua kali tendangannya membentur tiang, salah satunya bahkan setelah ia melewati keeper. Aksinya di pertandingan ini justru membuatnya akan semakin terperosok ke bawah daftar pemain yang akan dibawa Inggris ke Qatar nanti. Ditambah lagi, sayangannya di posisi penyerang timnas Inggris sangat berat. Seperti Rashford yang belakangan ini sudah kembali ke performa puncaknya. Lalu ada Ivan Looney yang tampil fantastis bersama Brentford. Dan juga Wilson Callum yang sedang menikmati masa kebangkitan Newcastle. Abraham bahkan bisa saja tidak masuk daftar pemain pilihan Inggris untuk Piala Dunia 2022. Terima kasih telah menonton!